Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Soleh-soleha semua Apa kabarnya pada sore hari ini? Alhamdulillah luar biasa Tetap semangat Allahu Akbar Alhamdulillah bagaimana Kabarnya puasa sore-soleha hari ini? Insyaallah saya doakan puasanya lancar Puasanya tetap semangat Pada sore hari ini kita akan bercerita Tentang sahabat Nabi Muhammad SAW Yang nanti di surga Dia akan bertetangga bersama Rasulullah Ada yang tahu siapa dia? Yuk kita cari tahu kira-kira siapa ya? Dia adalah Abu Ubaidah Ibn Jarrah Sahabat Rasulullah SAW ini Menghabiskan waktunya, tenaga dan pikirannya Betul-betul untuk mendampingi, menjaga Rasulullah Dia rela berkorban, menghabiskan hartanya, menghabiskan waktu muasa mudanya Untuk tetap bersama Rasulullah SAW Pada kisahnya, pada kehidupan Ibn Abu Abu Ubaidah ini Beliau ternyata, soleh-soleha adalah seorang pemuda yang gagah berani Yang dari bangsawan, dari kaum terpandang dari suku Korais Dia adalah dari keluarga yang kaya raya Ayahnya sangat terkenal di suku Tetapi ada yang luar biasa yang dilakukan oleh Abu Ubaidah ini Walaupun ayahnya hidup dengan harta yang banyak Terpandang di mana-mana di suku Tapi Abu Ubaidah ini Dia sangat sederhana Pakaiannya sederhana Tampilannya sederhana Bahkan dia sangat ramah Dan dia tidak sedikit pun menunjukkan Kesombongan dalam dirinya Dan dia tidak sedikit pun Membanggahkan dari harta yang Dia punya Dia penuh dengan kewibawaan Penuh dengan kesederhanaan Nah, Abu Ubaidah ini Dia masuk Islam Terkesan kepada kepiawayan Abu Bakar Ketika itu Abu Bakar menunjukkan kata-katanya Omongannya, bicaranya, gaya bahasanya berbicara Abu Bakar ini membuat Abu Ubaidah terkesan Wow, benarkah seperti itu? Lalu akhirnya Abu Ubaidah menyatakan Ash'ahadu ala ilaha illallah Wa ash'ahadu anna muhammada rasulullah Lalu Abu Ubaidah Masuk Islam Melalui lisannya Sahabat rasulullah Yaitu Abu Bakar asyidi Nah, soleh soleha Ternyata Keislaman Abu Ubaidah ini Tidak disenangi oleh ayahnya Secara diam-diam Abu Ubaidah tetap menjalankan keislaman Tapi akhirnya Abu Ubaidah ketahuan oleh ayahnya Wahai Abu Ubaidah Iya, ayahku Kenapa? Aku telah mendengar berita Bahwa engkau telah mengikuti agamanya Muhammad Iya, ayahku Lalu Kata ayahnya dengan lantang menyatakan Ubaidah Tinggalkan agamanya Muhammad Ayo, kita kembali Kembali ke agama nenekmu yang kita Yang kita sembah Yang kita yakini Tapi Abu Ubaidah ini sangat sopan sekali menjawab pertanyaan dari ayahnya dan ajakan dari ayahnya Duhai ayahku yang aku sayangi, aku mohon maaf wahai ayahku Aku tidak akan kembali ke agama nenek moyang kita Karena aku meyakini bahwa agama Islam, agama yang dibawa Nabi Muhammad adalah agama yang membawa kebenaran Lancang kau Ubaidah, pergi kau dari rumah ini Aku tidak mau mengakuimu sebagai anakku Karena engkau telah keluar dari agama nenek moyang kita Dengan sedih hati, dengan melelehkan air mata, Abu Udah meninggalkan rumahnya Di dalam perjalanan Abu Udah bingung, dia mau kemana, aku tidak punya rumah, aku tidak punya tempat tinggal Tapi dengan keyakinan bahwa dia adalah mengikuti agama Nabi Muhammad yang benar Akhirnya ditolonglah oleh Abu Bakar Akhirnya dia bergabung bersama pemuda-pemuda muslim yang lainnya Kemudian setiap ada majlis bersama Rasulullah Abu Ubaidah ini mendengarkan dengan sesama Mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah Kemudian mendengar apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Kemudian dia mulai cinta, sayang, suka kepada Rasulullah Sosoknya Nabi Muhammad SAW Sejak itu dia mengazamkan bahwa jiwa dan raganya akan dia persembahkan untuk Islam Dan dia akan ikut bersama Rasulullah Bersama para sahabat-sahabat yang lain untuk berjuang Menegakkan kalimat La ilaha illallah Nah ada perang berikutnya Yang pada perperangan ini adalah terjadi kekalahan oleh dari umat muslim Kenapa? Karena perperangan muslim ini ada beberapa dari kelompok pemanah Yang tidak taat kepada perintahnya Nabi Muhammad SAW Mereka turun Saat itu perperangan tersebut akan dimenangkan oleh Hampir-hampir saja mau dimenangkan oleh Kaum muslimin Pasukan-pasukan yang dipimpin oleh Abu Sofyan Sudah pergi meninggalkan medan perang Tetapi karena bisikan-bisikan Yang tidak taat kepada perintahnya Rasulullah SAW 40 dari pemasukan pemanah ini turun dari perbukitan Tempat mereka yang disuruh berjaga-jaga oleh Rasulullah Mereka turun takut Karena pasukan Abu Sofyan ini banyak meninggalkan harta Yang ketika perang ini Dan tergiur oleh pasukan pemanah ini tergiur dan turun Ternyata itu diketahui oleh Abu Sofyan Dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh Abu Sofyan Untuk kembali melawan umat Islam Nah disinilah terjadi kekalahan Sampai Rasulullah SAW Diancam bahkan dipukul Sampai ada besi yang menempel di pipinya Rasulullah SAW Melihat itu dengan gagah beraninya Abu Ubaidah Melindungi Rasulullah SAW bersama Abu Bakar dan sahabat lainnya Ketika Abu Bakar ingin melihat posisi ada besi yang menempel di pipinya Rasulullah Lalu Abu Bakar ingin mengambil besi itu dengan tangannya Lalu kata Ubaidah Wahai Abu Bakar izinkan aku untuk mengambilnya Lalu diizinkan oleh Abu Bakar Ternyata soleh-soleha Abu Ubaidah ini mengambilnya tidak dengan tangannya Ayo ada yang tahu dia mengambil dengan apa? Dia mengambil dua tusukan besi yang menempel di pipi Rasulullah itu dengan giginya Lalu dengan gagah beraninya dia peluk Rasulullah Dia ambil cabut dengan giginya Saat dia mencabut besi yang menempel itu Dan berhasil Ternyata giginya Abu Ubaidah juga copot Satu Lepas giginya Aduh lepas Ternyata Abu Ubaidah melihat lagi Ternyata masih ada besi lagi menempel satu lagi di pipi Rasulullah diambil lagi besi itu dan berhasil lagi Tapi ternyata giginya Abu Ubaidah lepas lagi Jadi giginya Abu Ubaidah Nah soleh-soleha bagaimana giginya Abu Ubaidah ini mencintai dan menyayangi Rasulullah sampai sejiwa dan raganya dia perjuangkan Sahabat-sahabat elahi berkisah sore hari ini Soleh-soleha Apa sih hikmah yang bisa kita ambil daripada cerita singkat tentang sosok Abu Ubaidah ini Soleh-soleha Abu Ubaidah ini adalah orang yang sangat terpandang di suku Di suku nya Di kobilahnya Tetapi beliau selalu menunjukkan dengan kesederhanaan Ketika beliau Abu Ubaidah bin Zarah ini masuk Islam Semua harta Kemampuannya Keahliannya Kegagah beraniannya Dia tinggalkan Hartanya yang dia miliki itu dia sumbangkan untuk kaum muslimin Bahkan jiwa dan raganya Dia cintai Yang dia sayangi ini Dia rela korbankan untuk melindungi Rasulullah s.a.w. Nah dengan kecintaannya Kasih sayangnya kepada Rasulullah Bahkan jiwa dan raganya Dia korbankan untuk Rasulullah s.a.w. Abu Ubaidah bin Zarah ini Adalah salah satu sahabat yang kelak nanti di surga Nanti akan bertetangga bersama Rasulullah s.a.w. Nah soleh-soleha Siapa yang mau ingin Nanti ketika di surga Bertetangga kepada Rasulullah s.a.w. Sebentar semuanya akan ma Mau Caranya bagaimana sih Caranya bagaimana kita Mencintai Rasulullah s.a.w. Dengan menjalankan Sunnah-sunnahnya Rasulullah s.a.w. Dan mencintai Rasulullah s.a.w. Dengan memperbanyak berselawat kepada Rasulullah s.a.w. Nah mudah-mudahan soleh-soleha semua Melalui Ramadan kali ini Kita akan mendapatkan cintanya Allah s.a.w. Kita akan mendapatkan cintanya Rasulullah s.a.w. Dengan menjalankan ibadah puasa Karena Allah Dan karena Rasulullah s.a.w. Demikian soleh-soleha Sahabat Ilha'i berkisah pada sore hari ini Mudah-mudahan Kisah ini menginspirasi bagi kita Bagaimana kita hidup dengan kesederhanaan Walaupun kita diberi kelebihan oleh Allah s.w.t Bagaimana kita taat kepada kedua orang tua kita Walaupun apa yang disampaikan oleh orang tua Mungkin barangkali tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan Tapi ketaatan kepada orang tua menjadi nomor satu Yang ketiga Sebagai seorang muslim Kita harus menjalankan ibadah Yang kita lakukan ini untuk Allah dan Rasulullah s.a.w. Salah satunya puasa ini Adalah pahala yang paling besar bagi orang yang berpuasa Adalah surganya Allah s.w.t Demikian soleh-soleha Kisah pada sore hari ini Mudah-mudahan menginspirasi kita Untuk mencintai Rasulullah s.a.w. Dan kita sebagai umatnya Akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah s.a.w. Dan kita juga berdoa kepada Allah Mudah-mudahan kita semua akan bertetangga Kepertangga bersama Rasulullah s.a.w. Kelak di surga nanti Terima kasih Sekian dari Ustaz Indra Mohon maaf atas segala kekurangan Ustaz Indra ucapkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih